Hai Scorpio assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membacakan keajaiban keajaiban yang ada di dirimu maupun yang akan datang keajaiban apakah yang sudah ada dalam dirimu yang sudah pernah kamu merasakan tolong disesuaikan ya yang sudah kamu alami ya karena itu akan berhubungan dengan yang akan datang keajaiban yang akan datang padamu ya untuk pesawat ya harap maklum karena saya tinggal di dekat bandara babula ternate oke kita minta dulu bantuan tiga kartu untuk menggambarkan keajaiban yang pernah terjadi pernah alami dan yang akan kamu alami nanti ini ada empat ya saya minta tiga tapi dikasih empat ikuti aja ada mentari pagi kata-katamu membawa keberuntungan wah bintang bintangku lalu kau lah segalanya keajaiban yang ada pada dirimu wow ya itu ya kamu itu ya energi kamu tuh sangat melekat jika kamu berhubungan dengan seseorang apalagi dalam hal cinta itu orangnya menggebu-gebu banget gitu sama kamu cintanya sampai berlebihan karena kamu energi kamu tuh menggairahkan ya membuat orang bergairah gitu terus kamu itu punya energi magic mungkin dari para leluhur ya tapi ada yang buruk ada yang baik gitu jadi kamu bingung mau maki yang mana ya jadi kamu harus rajin-rajin ya mengontrol emosi kamu itu itu ada magic ada kartu magician jadi kamu tuh kayak kadang kalau kamu berkata-kata yang nggak baik itu terjadi kejadian kamu berkata-kata yang baik maka menjadi keberuntungan kata-katamu membawa keberuntungan gitu jadi apapun yang kamu katakan dengan hati dan perasaan itu kejadian loh apalagi paling in paling paling fatal ini kalau orang yang menyakiti kamu berkata nggak baik tentang dia nah misalnya kamu menyimpahi dia nih hati-hati loh kasihan bakal kejadian kamu pernah mengalami itu tolong dibatasi ya karena energi kamu terlalu kuat gitu kamu punya apa ya kemampuan supranatural kemampuan supranatural berapa dari sini kalian indigo ya berapa disini kalian itu juga punya leluhur pegangan kodam gitu jadi ya kamu bisa apa yang menyulap sesuatu gitu kayak gimana ya Mari kita cek aja ya tanya energi magicnya sangat kuat nah ini kayak apa ya kayak oke sebuah takdir tapi lebih banyak ke keuntungan sih ya 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 misalnya nih kamu tuh selalu lolos ya dari hal-hal buruk karena kamu punya deteksi yang tinggi ini tuh diberikan kayak turun-temurun dari para leluhur kamu gitu ya kamu nggak sadar itu tapi memang melekat di diri kamu emang ya kamu tempatnya leluhur kamu untuk menjaga kamu lah ya ke jalan yang benar tapi apa ya ada karakter kamu yang sifat kamu yang sedikit toksik ya karena kalau kamu udah marah dendam ya kadang mendendam walaupun terkadang kamu cepat sadar sepat pulih tetapi di saat kamu marah itu kamu nggak bisa kontrol kadang kamu keluar kata-kata yang menyakitkan oke lah kalau kamu cepat sadar kamu langsung merubah perkataan kamu ya ke kata-kata yang positif sehingga dia terjadi yang positif gitu jadi tolong ya dijaga kata-kata kamu dijaga permintaan atau sebutan kamu ya Scorpio jangan dendam dong ya nggak boleh oke kalau kamu mau selamat jangan gunakan kekuatanmu atau kelebihan kamu ini ya keajaiban yang kamu miliki ini untuk hal-hal yang buruk makanya saya bilang jaga hati kamu perasaan kamu jangan terlalu baper jangan terlalu apa ya mudah tersinggung jangan terlalu berpikir negatif jangan terlalu menanggapi negatif jangan terlalu full ke apa ya seuzon gitu kalaupun orang menyakiti kamu intinya mereka akan dapat balasan entah itu karena ini ada takdir ya ada karma ya ada turun tangan ilahi jadi biarkan aja gitu nggak usah kamu balas nggak usah tanpa kamu balas pun mereka akan langsung dapat imbasnya kenapa karena kamu Scorpio Scorpio itu adalah hewan yang mematikan ya gitu jahat jadi ya itu ya saya mohon sama kamu yang punya kodam yang punya pengikut atau leluhur atau punya kelebihan seperti indigo ya punya ketajaman insting yang luar biasa bisa melibih batas ya hmm tolonglah ya jangan ke negatif dong ya ya karena Scorpio ini kalau udah terluka dia membalik melukai gitu ya tanpa orang melukai dia juga dia bisa melukai gitu jadi jadi tolonglah Scorpio gunakan sebaik-baiknya kegeban kamu ya supaya karena kalau kamu menjaga ke apa ya kelebihan kamu ini ke jalan yang positif kamu akan beruntung ini jadi kata-katamu membawa keberuntungan kalau kamu berkata-kata yang positif kalau kamu menyikapinya yang positif dengan positif dengan pemikiran yang baik pemikiran yang lillahi ta'ala ya jadi misalnya nih kamu ganti deh ya dia sudah menyikiti kamu kamu biasanya nyumpahin gitu kan kamu ganti aja saya sumpahin lu jadi orang baik saya sumpahin lu sadar saya sumpahin lu jadi insaf saya sumpahin lu jadi kaya raya mendingan gua sumpahin diri deh jadi orang kaya kata lu gitu ya jadi kamu tuh kebanyakan beruntung kita ulas ya tentang dirimu kejahiban dirimu yang sering kamu alami anehnya orang-orang yang sudah kenal sama kamu mereka tuh melekat gak bisa lepas gak bisa move on apalagi mereka yang sudah jatuh cinta sama kamu tuh pernah mencintai kamu pernah berhubungan dengan kamu itu cintanya tuh melekat gak bisa pudar gak bisa move on gak bisa terhapus lah walaupun mereka sudah berhubungan dengan orang lain bertahun demi tahun tetapi ketemu kamu tetap cintanya masih ada secinta itu gak hilang itu ajaibnya kamu alah padahal kan dia sudah cintai sama orang lain tapi gak bisa kamu ya kamu beda dengan yang lain gitu kecuali kalau dia ketemu sama Scorpio nah itu bisa menghapus tetapi kalau selain dari Scorpio maka tidak bisa gitu dan ya kamu itu selalu beruntung dalam karir kalau kamu udah target sama satu perusahaan atau satu pekerjaan satu proyek satu usaha tetap aja berhasil cuma kadang kamu suka apa ya gak pede gitu gak pede dengan keberhasilannya gitu makanya kamu sering terjebak dengan pemikiran negatifmu sendiri akhirnya gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi akhirnya kamu mengikuti mood kamu nah kalau kita mengikuti mood kan gak bisa ya kita harus apa ya konsisten gak boleh terbawa oleh mood-mood-moodan gitu dan ajaibnya kamu itu kalau orang memijik kamu kamu bisa mendapatkan melalui mimpi kamu mendapatkan firasatnya kamu bisa merasakan energinya dan kamu bisa melihat siapa yang toksik siapa yang kayak orang-orang yang buruk itu kelihatan dari aura mereka orang pakai magic atau enggak kamu bisa tahu karena kamu punya kelebihan ini penglihatan yang tajam di luar nalar di luar nurul nulur dan itu ajaib dan ya kamu cepat banget majunya kamu cepat banget suksesnya berhasilnya dibandingkan enggaknya dan kamu itu ya kalau kamu melakukan hal buruk cepat banget kamu mendapatkan karmanya ya karena ada luruh kamu gak mau dong kamu menjadi buruk kamu eh terbiasa ya kamu keburukan itu melekat di diri kamu luruh kamu gak mau makanya kalau kamu berbuat salah kamu langsung dapat ajabnya dalam jangka waktu yang tidak lama supaya kamu sadar sadar-sadarlah wahai manusia ya supaya kamu jangan lakukan hal yang sama lagi karena kalau kamu keseringan begitu nantinya kamu salah mempergunakan kelebihan atau keajaiban kamu ini gitu makanya kalau kamu dapat balasan dari perbuatan kamu jangan anggap itu jangan menyalahkan orang lain jangan menyalahkan orang-orang yang terlibat dalam ajab kamu tadi ya eh kamu harus menanggapi itu bahwa inilah pelajaran lain kali saya tidak akan melakukan hal yang sama lagi nah disitulah seluruh kamu semakin betah sama kamu dan keberuntungan akan semakin dekat denganmu semakin kuatlah yang tadinya kamu mengabaikan keberuntungan-keberuntungan karena mood kamu tadi yang gampang terpengaruh oleh bisikan caitannya atau arogansimu ya menganggap bahwa saya punya skill kok saya bisa saya kan saya mahal saya punya value loh yang tinggi saya pasti dicari gitu saya dibutuhkan jangan merematkan itu ya hmm tetaplah apa ya menghargai keberuntungan-keberuntungan kecil itu supaya kamu dapat keberuntungan yang besar nanti yang sudah dekat ini ya kamu tuh akan berhasil nih cuman kamu aja yang mengabaikan keberhasilan-keberhasilan kecil jadi kamu gak dapat jalannya kalau kamu menghargai keberuntungan-keberuntungan kecil tadi keberuntungan-keberuntungan kecil tadi maka kamu akan cepat sampai kepada keberuntungan besar tadi yang ini gitu ya ya skorpis sayang ayolah jangan jahat gitu dong jangan terlalu sadis kamu punya kelebihan yang sungguh luar biasa disini sangat dasyat tapi saya lihat beberapa dari kalian itu pandai membawa diri pandai mengontrol diri sehingga kamu dekat banget sama keberuntungan-keberuntungan ya jadi orang-orang yang berniat gak baik sama kamu mereka langsung dapat dampaknya kamu langsung deteksi kamu cepat tahu jadi kamu cepat pro apa ya antisipasi gitu kamu dekat sekali dengan apa keberuntungan-keberuntungan dong anehnya gitu juga rezeki kamu tuh bagus banget gitu ini ada mentari pagi selalu aja ada tawaran-tawaran selalu ada orang yang mencari kamu untuk dijadikan orang kepercayaan untuk mengendal sesuatu proyek sebuah proyek dan itu mendatangkan rejeki buat kamu gitu mendatangkan recuan gitu dan anehnya juga kata-kata kamu misalnya nih kamu berkata yang baik sama orang eh ntar lagi kamu tuh misalnya dia lagi ikut tes apa kayak gitu saya yakin kamu pasti berhasil tuh yakin deh gue gitu dan benar aja tuh kejadian dia memang dia memang akhirnya berhasil lolos tes gitu gitu ya hmm kalau dalam hal itu jadi karir kamu itu ya walaupun kamu ganti-ganti tetap aja membawa keberuntungan kamu dalam pencarian jati diri itu ya kamu sering beruntung gitu apalagi kalau kamu serius apalagi kalau kamu udah menetapkan atau mendapatkan jati diri kamu kamu sudah tetap hati oke kita lihat kejaiban yang akan datang padamu udah jelas ya tadi banyak keberuntungan yang berpihak kepada kamu ya kamu itu seperti bintang ya jadi sering dicari sering dibutuhkan sering dikejar-kejar sering dinantikan populer lah kamu tuh Scorpio ya dan kamu sering ngerasa apa sih kelebihan gue kenapa kok gue selalu diprioritaskan gitu ini ada kaulas segalanya jadi kalau dalam beberapa orang jika ada beberapa orang yang sedang mengikuti satu perlombaan atau rame-rame kalian ikut hmm apa ya uji tes dalam satu perusahaan gitu ya itu pasti kamu yang paling dekat dengan atasan padahal baru kenal pasti kamu lolos gitu kemungkinan besar kamu selalu lolos ya kejaiban yang akan datang padamu adalah kesuburan nah ini identik dengan mata mentari pagi jadi ada rezeki yang lancar ada kesuksesan ada sebuah posisi keberhasilan dalam sebuah pencapaian kedudukan ya apa ya prioritas gitu ya juga rezeki kamu yang gak lama gak ada anak ya akan dapat anak ada janin nantinya kamu yang sedang menunggu hasil akan berhasil karena ada keberlimpahan disini ya ada rezeki yang datang dan ini tuh berlaku mungkin sepanjang hidup kamu karena memang kamu dari awalnya sudah dari masa labil juga sudah beruntung-beruntung gitu ya udahlah jangan ditanyakan lagi seluruh keberuntungan kalau di kamu apalagi kalau kamu sudah di tingkat kedewasaan dan tingkat kebijaksanaanmu pencapaian jati diri nah itu tuh itu bakal abadi pencapaian kamu kesusahan kamu kebaikan kamu ya kita cek lagi ya kamu akan sering dikepoin kamu akan sering dicari kamu akan sering dipantau karena oleh orang-orang yang mencintaimu orang-orang yang membutuhkan kualitasmu orang-orang yang membutuhkan produkmu kalau kamu seorang pebisnis online atau apa ya penyedia barang dan jasa bisa pokoknya apapun yang kamu handle apapun proyekmu ya jenis proyek kamu jenis pekerjaan kamu intinya kamu akan dibanjiri oleh rezeki kamu akan tetap dibutuhkan dicari diprioritaskan dibutuhkan apalagi orang yang mencintai kamu tuh kayak ngepoin kamu terus ya kamu diperhatikan juga dia oleh atasan ya hmm hmm ada kabar baik yang kamu anggap mustahil yang kamu anggap ah tinggal satu harapan aja nih udah dua kali saya nggak berhasil ini harapan besar saya satu langkah lagi satu kali lagi kalau ini emang udah nggak berhasil udah nggak saya udah nggak berharap lagi nah ini sebuah kejaiban terjadi padamu dan ternyata memang kamu berhasil kamu akan merasakan kepuasan bottom of the deck kepuasan yang mendekati sempurna kepuasan dalam beberapa hal misalnya dalam cinta kamu udah gagal berkali-kali kamu pikir udah lah saya udah putus asa saya udah nggak mau pacaran lagi saya udah nggak mau mencari lagi kalau ada jodoh ya silahkan gitu ternyata ada dan itu sesuai ekspektasi melebihi dari harapan apa ya cintamu sebelumnya jika ini adalah pekerjaan kamu akan mendapatkan kedudukan yang apa ya luar biasa kedudukan yang nyaman kedudukan yang memang ini ada menjadi ini yang sudah menjadi apa ya keinginan kamu kedudukan yang memang sesuai dengan ekspektasi kamu yang kamu cari selama ini yang kamu harapkan selama ini gitu dan itu bakal menjamin kehidupan kamu selamanya juga kalau dalam keuangan ya saya rasa akan kamu akan menikmati hasil dengan rasa syukur nih ya kamu manen ya tinggal berpangku tangan aja menikmati hasil tetapi pesan pentingnya disini jagalah jangan mempergunakan keberuntungan kamu ini keajaiban kamu yang keajaiban yang datang padamu nih ya gitu karena kamu kan suka gak yakin sama keberuntungan itu ya ah mustahil itu akan terjadi mustahil itu akan berhasil tapi ternyata berhasil ternyata kamu menikmati hasil tapi ada pesan penting bahwa jangan meremehkan keberuntunganmu jagalah keberuntunganmu sebaik-baiknya dan memanfaatkan sebaik-baiknya di tempat yang tepat jadi jangan berleha-leha jangan menggunakan itu kejalanan yang salah gak benar ya tetap bersyukur dengan bersadakah kita cek dalam cinta untuk kamu yang masih mencari cinta kamu akan bertemu dengan seseorang yang selama ini kamu harapkan selama ini kamu impikan dan mungkin kamu belum dapat orangnya belum lihat apa ya modelnya seperti apa orangnya gimana tapi itu tuh kayak sudah tertanam di diri di dalam hati kamu kayak ya saya tuh maunya yang seperti ini gitu fisiknya begini udah ada gambaran lah nah akhirnya kamu ketemu dan kamu akan terkaget-kaget dari yang gembira bahagia karena ternyata dia juga mengharapkan yang sama gitu dia juga telah telah ya dia punya tipe yang seperti kamu juga gitu satu tipe satu vibrasi satu patient ya itu gue gak nyangka sih kok orang macam dia kok mau sama saya entah pas di jalani memang kalian belen sekalian cocok kalian sih vibrasi mau gimana lagi untuk kalian masih yang sudah pacaran tapi belum jelas hubungan kalian mau dibawa kemana akhirnya 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 kesebaranmu terjawab sudah ya yang tadinya dia ragu-ragu ya tadinya dia agak gimana gitu itu gak pasti lah ya masih ngambang masih goyang masih lirik sana sini masih banyak pilihan tapi ternyata makin kesini ya makin kesitu akhirnya dia semakin jatuh cinta padamu dan hubungan ini tuh semakin romantis ya seperti yang kamu inginkan ya kemarin mungkin belum tercapai eh hubungan kalian masih ada apa ya hmm unjang ganji ya kekacauan ya kepiliwa kesalahpahaman argumen ya ada cekcok-cekcokan itu ya ada berikan ada putus nyambung ada tidak mau komitmen eh tetapi kayaknya ee kejebannya yaitu ya kalian akan bersatu semakin romantis dan semakin bahagia ya kamu gak akan percaya ini terjadi tetapi emang itu terjadi gitu kalian akan saling percaya saling menyayangi saling menerima ya dan saling mengapresiasi untuk kamu yang udah menikah hmm mungkin kamu berhadapan dengan orang toksik ya orang yang childish perasaan kamu ini juga anak-anakan tidak dewasa atau dia egonya tinggi segi yang isi tinggi hmm yang mustahilnya ya terjadi yang ajaibnya terjadi yaitu akhirnya dia mengalah akhirnya dia sadar diri akhirnya dia intropeksi diri dan akhirnya dia minta maaf sama kamu ya ya kamu gak percaya sih percaya gak percaya tapi kamu akan merasakan begitu tulusnya dia ya bermohon padamu menyesali semuanya dan memohon untuk bersama lagi memadukasi lagi ya berjuang lagi bersama oke demikian pembacaan saya semoga menggambarkan semoga cukup menggambarkan ya semoga resonet semoga terijabah yang kejeban yang akan datang padamu ya semoga bermanfaat jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama Scorpio atau judiak lain kalian aja pasangan mereka saudara mereka teman mereka itu punya judiak Scorpio jadi mereka bisa keboin lah kalau pengen konsultasi mungkin mereka lagi frustasi coba dibagikan aja siapa tau dengan mereka berkonsultasi mereka bisa menyelamakan diri dari frustasi tadi dari depresi dan apa ya dari halusinasi atau dari delusi tingkat tinggi parah sampai delusi itu parah oke demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah Scorpio